Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Yahya Waloni dengan agenda fonis. Diketahui hasilnya, Yahya Waloni difonis 5 bulan penjara pada selasa 11 Januari 2022. Namun, jaksa penuntut umum atau CPU yang menuntut Yahya dihukum 7 bulan penjara. Dikutip dari tribunews.com, tanpa berpikir panjang, Yahya yang hadir melalui virtual langsung menyatakan menerima putusan tersebut. Sementara itu, jaksa penuntut umum atau CPU Baringin Sianturi menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Yahya dijatuhi fonis 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 11 Januari 2022. Ketua Majelis Hakim Hari Yadi menyatakan Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Yahya dihukum 7 bulan penjara. Selain itu, Yahya juga dijatuhi denda 50 juta rupiah. Jika tidak membayar denda, maka Yahya harus menggantinya dengan hukuman penjara selama 1 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjelaskan hal yang memberatkan Yahya adalah perbuatannya berpotensi menimbulkan perpecahan antar umat agama. Sementara itu, hal yang meringankan dalam fonis tersebut adalah Yahya telah meminta maaf dan mempunyai tanggungan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!